Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan anggota DPR RI Amin Santoso sebagai tersangka suap terkait RAPBNP 2018. Politisi Partai Demokrat itu diduga menerima suap sebesar 500 juta rupiah. Amin Santoso, anggota Komisi 11 DPRD Fraksi Demokrat, resmi ditaham di rutan cabang KPK pada minggu dini hari tadi. Amin dan tiga tersangka lain tertangkap dalam operasi tangkap tangan atas kasus suap RAPBNP 2018. Setelah kurang lebih diperiksa dalam kurun waktu 1x24 jam pada minggu dini hari, Amin Santoso bersama tersangka lain yaitu Yaya Purnomo dan Eka Kamaludin keluar dari gedung KPK menggunakan rompi oranye. Dari operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang 400 juta serta mengamankan bukti transfer sebesar 100 juta rupiah. Diduga, uang tersebut merupakan bagian dari 7% komitmen fee yang dijanjikan dari dua proyek di Kabupaten Subedal. Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pindahan korupsi menerima hadiah atau janji anggota DPR RI secara bersama-sama terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBNP tahun anggaran 2018. Atas perbuatannya, part tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf A tentang pemberantasan tindak pindahan korupsi. Dari Jakarta, Ajakulandari Farandi Purba, Tim Aidus memberitakan.